selamat menikmati kangennya sudah segunung Abimana pun hanya tersenyum ketika Kinan mengatakan seperti itu yang dimana memang kenyataannya Abimana sangat merindukan Kinanti dan saat ini Kinan masih terbaring sakit dan tidak bisa ditemui karena takut Nayaka tertular dengan apa yang telah Kinan rasakan saat ini di adegan selanjutnya terlihat bahwa David yang sedang mengasuh anak dari Abimana yaitu Nayaka di pinggir kolam Abimana pun langsung memarahi David dan meminta David untuk membawa Nayaka ke dalam rumah dan dia tidak ingin Nayaka panas panasan, namun tentu saja ketika acara meeting Abimana bersama dengan klien barunya yang dimana, Abimana pun dipegang tangannya dan digoda oleh sosok sekretaris wanita cantik ini yang dimana Abimana pun begitu marah dan tidak pernah tergoda sedikit pun namun disini pun dia mengatakan kepada Kinan bahwa ada sosok wanita yang begitu cantik dan menggoda dirinya namun dia mengatakan kepada Kinan bahwa dia tidak akan pernah tergoda oleh wanita itu disini pun Kinan walaupun sedikit cemburu namun dia hanya bisa tertawa supaya Abimana tidak mengetahui bahwa dalam hatinya sebenarnya Kinan mempunyai rasa yang cemburu dan kali ini tentang si Reno yang dimana kali ini Reno pun akan melakukan cara untuk membalaskan dendam yang dimana tentunya kali ini dia pun akan mendekati Natasha lagi untuk menghancurkan Abimana karena si Amanda telah memberi tahu dan mengasih jalan kepada Reno untuk menghancurkan Abimana dengan cara Reno menjadi orang kaya yang dimana jalan satu-satunya adalah dengan dia mendekati si Natasha agar Reno menjadi orang yang sukses sehingga bisa menghancurkan Abimana wah guys apa nih yang akan terjadi di episode selanjutnya jangan lupa untuk terus saksikan ya guys selamat menikmati